Bobakari, Bobakari, Bobakari dan Sutar dipercaya pepercaya peluang Bobakari Diara merupakan salah satu pemain PSS Semarang yang tampil cukup Spartan di musim I Pemain yang bergabung dengan PSS sejak musim lalu itu memang terkenal mempunyai kekuatan fisik yang luar biasa Salah satunya terjadi di laga melawan Persib Bandung Dimana Bobakari Diara membuat para pemain Persib tak kuat mengejarnya Pemain Persib yang tak bisa mengejar Diara pada akhirnya hanya bisa pasrah Namun sayangnya penyelesaian akhir PSS Semarang gagal untuk menjadi gol Di laga melawan Persib Bandung sendiri PSS Semarang harus mengakui keugulan tim Persib Bandung dengan skor akhir 21 Namun meskipun begitu Bobakari Diara mengaku tetap bangga kepada timnya meski menaiknya harus tak kuat dari tim tuan rumah Gelenang berpaspor Perancis ini menilai kekalaan itu wajah terjadi Pasalnya lawan yang dihadapi adalah Persib Bandung Gelenang berusia 31 tahun itu Merasa secara pertandingan kedua tim bermain dengan imbang Hanya Persib Bandung mampu menciptakan gol lebih banyak ketimbang timnya Diara optimis PSS segera bangkit Gelenang bertahan PSS Semarang Bol Bakari Diara tampil baik saat melawan Persib Bandung Meski hasilnya didapatkan tanpa sesuai dengan yang diharapkan Namun pemain berpaspor Perancis dan Mali ini Yakin banyak sias Semarang bisa tampil baik di pertandingan selanjutnya Saya yakin kita akan terus jadi lebih baik Tegas diara usia perandingan kontrapersib Namun kekalaan beruntung tentu menjadi pukulan telak bagi PSS Diara mengakui bahwa timnya bermain cukup baik melawan Persib Namun nasib berkata lain Perandingan berjalan dengan seimbang Gol kedua yang terjadi semestinya tidak perlu terjadi Ujarnya Tarangan berat kini menanti Laskar Mesejenar Karena setelah melawan Persib Bandung Harus meladaini PSS Makassar di Stadion Batakan Optimis pun diara-dara diharapkan bisa membantu PSS Semarang Lepas dari hasil minor Dua kali kekalan beruntung membuat PSS Semarang Hanya mendapatkan 6 poin dari 5 pertandingan yang terjalani Pemain paling sibuk di PSS Boba Karidiara menjadi salah satu pilihan penting dalam sekuat PSS Kehadirannya juga yang tengah memberikan kontribusi signifikan bagi permainan tim Meski berperan sebagai gelendang bertahan Namun diara kerap naik membantu penyerangan Yang Boba Karidiara bisa dibilang menjadi salah satu pemain paling sibuk di PSS Semarang saat ini Tercatat, dirinya sudah tambah sebanyak 5 kali untuk PSS Semarang di Liga 1 musim ini Dalam 5 penampilannya bareng PSS Semarang di Liga 1 Boba Karidiara selalu main penuh atau tak tergantikan? Nama Boba Karidiara memang pemain kesayangan Gilbert Agius Di Diri Tengah PSS Semarang sejak Liga 1 musim lalu Di Liga 1 musim ini peran Boba Karidiara Dan berkentang digantikan di Diri Tengah PSS Semarang Tugas namun dan juga sudah menanti Boba Karidiara di Laga Pekan Kena meratang Ini karena PSS Semarang harus kembali bersiap menjalani laga tandang ketiganya Secara beruntung di September 2024 ini Gilbert Agius bangga dengan pemain Pelatih PSS Semarang Gilbert Agius mengaku bangga dengan para pemainnya Padahal PSS Semarang baru saja menelan hasil buruk dari dua laga tandang yang mereka jalani Akan tetapi pelatih asal Malta itu mengaku bangga sebab para pemainnya Tetap bisa tampil penuh hingga laga berakhir tanpa mengalami kerang saat menuju menit-menit akhir Sebab pelawan juga sama-sama punya jadwal yang padat Kami perlu sedikit berbangga diri dengan tim ini Karena tak ada pemain kami yang mengalami kerang pada laga terakhir katanya Gilbert Agius menegaskan bahwa jadwal padat Tak semestinya menjadi alasan anak kasuhnya menelan hasil buruk pada dua laga terakhir Sebab sebetulnya kubu lawan juga sama-sama mengalaminya Sebetulnya ketatnya jarak antara satu pertandingan dengan pertandingan yang lain Tak bisa menjadi alasan kami mengalami kekalahan melawan Persibandung Wujud seru taktik berusia 50 tahun itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apabila kalah maka ini kekalahan ketiga bro Ini di tenang Bumakari di arah Bumakari Mas Bumakari Ada dimana-mana pemirsa Bumakari di arah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton